Masak tumis jantung Pertama-tama Siapkan bumbu tumis Yaitu bawang merah, bawang putih Cabai merah panjang Cabai rawit kecil Terasi, garam, dan sasa Bumbunya ditumbuk ya teman-teman Lalu kita tumis-tumis bumbunya Sampai warnanya agak kecoklatan Setelah bumbunya agak kecoklatan Kita masukkan Buah jantung pisang Yang sudah dicincang halus Dan juga sudah dicuci bersih Kemudian aduk-aduk Sampai semua bumbunya itu merata Aduk-aduk sampai merata ya Setelah diaduk-aduk Sampai bumbunya merata Lalu kita tutup Biar Lebih cepat matengnya Dan juga matengnya itu merata Masukkan garam Sasa Atau micin Atau micin Di sini kaseli tidak menambahkan Penyedep rasa Bagi yang suka dengan penyedep rasa Bisa ditambahkan ya Kemudian diaduk-aduk lagi Sampai semuanya merata Sampai semuanya merata Nah Alhamdulillah Akhirnya mateng juga Setelah mateng Jangan lupa diicip-icip rasa Apakah rasanya sudah pas atau belum Jika belum Maka bisa ditambahkan garam Dan juga sasanya lagi Jika sudah selamat menikmati Oke rasanya sudah pas Oke berhubung sudah matang Kak Selly sudah lapar Jadi kita ambil nasi Mau makan dulu Kita ambil secukupnya Untuk menambah Lauk-lauknya Di sini Kak Selly menambahkan telur asin Selamat makan Dan selamat mencoba Jangan lupa subscribe ya Thank you Bye 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 bye